hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa di channel class design Oke di video kali ini teman-teman masih di materi Sketchup di pembahasan tentang plugin Sketchup Oke di video kali ini saya akan tunjukkan plugin yang sering saya pakai ya untuk bahan dan memodeling ya sebagai alat bantuan lagi Oke di video kali ini kita akan mendownload namanya plugin 2D tools ya 2D tools seperti ini di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian cara mendownload plugin jhz power bar kemudian round corner seperti itu teman-teman nanti bisa melihat di video saya juga sudah sebelumnya nanti saya juga akan letakkan linknya di deskripsi video dan ini sangat membantu teman-teman sekalian jadi misalnya nanti kayak gini ya kita ingin arsir kayak seperti ini kita bisa pakai 2D tools kemudian misalnya kita mau buat fillet dan seterusnya nanti kita akan menjelaskan itu setelah nanti kita mendownloadnya terlebih dahulu baik saya akan minimize saya akan masuk ke sini saya akan buka browser teman-teman boleh ke extension harus kita cek di extension harus dulu apakah pluginnya sudah ada ada atau tidak ya kita coba ketik 2D tools oke 2D tools kita ketik seperti ini 2D tools ternyata nampaknya tidak tersedia di extension warehouse kita akan masuk ke schedule schedule kesen ya di sini oke nah ini kita akan download disini kondisian oke pastikan teman-teman login terlebih dahulu ya dan sudah membuat akun seperti itu kita langsung ke plugin store plugin store nah teman-teman tinggal ketik kata kuncinya sini 2D tools ya ketik 2D tools seperti ini ya nah 2D tools akan diketik seperti itu 2D tools pada tekan enter untuk mencari nah disini sudah muncul klik 2D tools ini bisa dilihat update terakhirnya di ya tanggal 21 bulan lima 2020 ya ini yang sudah mendownloadnya sudah Rp77.000 ya kemudian teman-teman bisa perdonasi lewat sini juga oke karena ini adalah ada plugin ini ada plugin gratis dan kita bisa anikmati tool toolsnya seperti itu oke jadi sekarang kita download kita download kita klik download gitu nggak tunggu sampai proses selesai ini sudah selesai ya kita sudah selesai tinggal kita install masuk ke dalam Sketchup itu sendiri ya kita masuk ke Sketchup saya coba akan install di Sketchup di versi 2021 ya di sini saya sudah install sebelumnya di versi 2020 sekarang kita akan coba di 2021 caranya kita ke menu window seperti biasa teman-teman window kemudian extension manager setelah itu install extension kita ke download nah disini sudah ada ya 2D tools 2D tools nah ini akan kita install kita install kita install kita pilih kemudian open seperti itu nah ini sudah terinstall masuk teman-teman oke nah ini sudah masuk di sini dan sudah terinstall nah sekarang kita akan coba lihat tool tools yang ada di sini di sini di sini ada 2D Z plan tapi yang sering saya pakai teman-teman bisa ini ada fillet teman-teman bisa gunakan ini kalau di AutoCAD juga ada namanya fillet nah di Sketchup sendiri juga bisa kita pakai plugin 2D tools untuk fillet jadi misalnya kita kita punya kotak saya buat kotaknya mungkin ukuran 20,20 enter misalnya saya ingin fillet ini sudut-sudutnya ya kita saya mau buat sudut melengkung Hai Oke kita pilih 2D fillet Oke kemudian tidak pilih lain satu kemudian lain duanya Nah sekarang kita masukkan radiusnya berapa misalnya radius 3 kita masukkan angka 3 disini ya 3 3 enter disini ya ini 3 saya ulang ya jadi kita pilih ini fillet kemudian kita klik dulu masih boleh masuk itu radiusnya langsung ya misalnya 2 enter ini radiusnya sudah masuk 2 tinggal kita klik seperti ini nah seperti itu ya ini fillet oke nah ini sesuatu plugin yang sering saya pakai teman-teman ketika kita membuat membuat memodeling seperti ini nah misalnya kita punya garis lain seperti ini ya saya ke top dulu miring misalnya kayak gini miring oke nah saya pilih perintah fillet fillet radiusnya dua anggaplah dua ya saya pilih klik ini klik ini seperti itu oke nah ini mirip dengan AutoCAD oke nah ini sangat membantu eh sangat membantu sudah melengkong ya akan perintah fillet coba biasanya garisnya seperti ini terputus apakah dia akan ketemu kita coba fillet nah dia seperti ini ya oke nah seperti itu misalnya kita coba ambil sebuah kotak sebuah box nah seperti ini kemudian ada lain kita bikin seperti ini oke coba kita fillet radiusnya kita buat tiga enter seperti ini dua oke ya tomatis kolomnya buat lain lagi disini buat lain lagi disini hai 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 dosnya mungkin dua masukkan dua oke oke ini ya nah oke ini ini keren 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 sekali ya 2d tools kemudian misalnya ini kita bisa gunakan 2d hatch ada fasilitas 2d hatch ya seperti itu ini juga ada 2d teks kita membuat boleh ya oke jadi teman-teman bisa membuat 2d teks nah disini teman misalnya latihan oke di sini tinggi teksnya teman-teman tinggal tentukan berapa ketinggian teks yang misalnya 5 atau 3 misalnya ya ini peratannya alitmennya kemudian jenis fontnya apa disini lengkap misalnya areal black ini agak tebal kemudian apakah kita mau kasih bol mau dikasih miring misalnya yes dan seterusnya kalernya black misalnya aqua kita akan ceknya warnanya apa oke nah seperti ini ya oke ini ada latihan berarti jadi bisa kita membuat teks teks dua dimensia seperti ini teks dua dimensi kemudian di sini ada menu 2d hatch 2d hatch ya misalnya kita mau arsir disini yang misalnya asiran apa nih bisa kalau kita klik kiri nah disini ada disukupkan teksturnya ya jenis hatchnya jenis teks misalnya hatch seperti ini kita ambil dan ini sangat membantu ketika misalnya kita ingin ke layout oke misalnya ini arsiran kayu nih tinggal kita pilih kemudian Oke harusnya disini aja masih rantai oke nah disini oke hanya asiran ini diklik kanan untuk kita klik kanan ya Oh la elekt first- unplugged popularesnya ya ini ya Hai 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 oke teman-teman sekalian jadi untuk mengganti ini ya untuk mengganti apa namanya untuk mengganti teksturnya itu tinggal kita pilih seperti ini kemudian disini ada tekan tab ya kita pilih tab untuk memilih jenis tekstur yang lain tekan tab seperti ini kemudian teman-teman tinggal pilih misalnya saya mau seperti yang ini oke nah sudah ya misalnya mundar oke kita tekan tab untuk memilih ya kita pilih dulu kemudian tab oke nah misalnya batu bata kayak gini ya oke ini sudah ya seperti itu misalnya kayak gini kita pilih dulu kemudian tekan tab kita cari asiran yang lain nah ini halnya asiran dinding kayak gini oke teman-teman ketika ingin membuat dna2d bisa pakai ini seperti ini contoh saja ya tetap halnya ini oke oke nah seperti kita oke sekiranya cukup untuk pembahasan kita kali ini ya terkait untuk tekstur seperti ini Hai teman-teman ini eh plugin Sketchup2d itu sangat bermanfaat sekali dan ini yang saya sering pakai teman-teman eh bisa di install dan bisa dicoba selama mencoba jika ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan tulis di kolom kontak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh